Hora Sumatera Utara Kembali lagi di channel kami Dimas Indra Heliza Jangan lupa di subscribe, like dan tekan loncengnya Untuk terus mengikuti tentang perkembangan konten-konten kami Kali ini kita akan membahas tentang wacana kereta gantung atau gondola di Danau Toba Kereta gantung adalah sebuah kereta yang menggantung yang berjalan menggunakan kabel Jalur kereta gantung pada umumnya berupa garis lurus Dan hanya dapat berbelok pada sudut yang kecil di stasiun antara Awalnya kereta gantung digunakan pada tempat-tempat wisata Misalnya di daerah bersalju, daerah pegunengan seperti pegunengan alpen atau taman hiburan Namun kini telah juga digunakan untuk transportasi umum di daerah perkotaan Seperti misalnya di kota Medellin, Columbia Jenis kabin pada umumnya digunakan adalah gondola Dengan kapasitas 4 hingga 12 penumpang saja Itu sedikit definisi tentang kereta gantung atau gondola Pada tahun 2015, ada wacana investor kereta gantung di Danau Toba Keinginan investor asal Austria untuk membangun serana kereta gantung Atau kabel kar di objek wisata Danau Toba Sumatera Utara, Indonesia Hal ini mendapat sambutan dari banyak kalangan Salah satunya yaitu Hinka Panjaitan Yang juga penggiat komunitas Rumahela Dan pada saat itu ia mengatakan mendukung penuh hasrat investor Di bawah bendera perusahaan Dopelmar itu Hanya saja pria yang gencar ikut mempromosikan Danau Toba Sebagai destinasi wisata internasional itu mengingatkan Agar calon investor itu berkomunikasi terlebih dahulu dengan para budaya Batak Termasuk juga dengan tokoh-tokoh masyarakat di Samosir Dan selanjutnya ada kabar pada bulan November tahun 2016 yang lalu Ada wacana bahwasannya Simalungun akan membangun kabel kar Danau Toba terpanjang di dunia Pemerintah Kabupaten Simalungun berambisi membangun kabel kar atau gondola Ataupun kereta gantung terpanjang di dunia di kawasan wisata Danau Toba Panjangnya sekitar 15 km hingga 20 km Menghubungkan Camping Ground, Perapat, hingga Tiga Ras Kecamatan Dolo, Pardamean, Simalungun Pada saat itu wacana anggarannya diperkirakan 24 miliar rupiah Yang diperjuangkan masuk dalam APBN tahun 2017 Pada tahun 2016 tersebut Wacana masih pada pembicaraan panjang kabel kar tersebut Masih dalam tahap surpi, tapi diperkirakan sekitar 15 km hingga 20 km Lalu berita ini hilang begitu saja Hingga pada bulan Februari 2021 yang lalu Menteri Pariwisata usul ada kereta gantung atau gondola di Danau Toba Untuk mengembangkan pariwisata Danau Toba Menparekrab Sandiaga Uno mengusulkan pembangunan jogging trek Wallpath hingga kereta gantung Kereta gantung itu direncanakan melintang antara Tomo dan Silahosa Sepanjang 1 sampai 2 km Untuk mewujudkannya Sandiaga mengusulkan Indonesia bekerjasama dengan Doppelmaer, perusahaan asal Eropa tersebut Sandiaga juga berharap mengembangkan kawasan itu Bisa melibatkan komunitas hingga terciptanya Pendekatan Publik Prepared Partnership atau P3 Pembangunan kabel karpun telah direncanakan oleh Menteri Sandiaga Uno Sebelumnya Wisnu Tama yang mengatakan bahwa banyak daya tarik wisatawan yang bisa dibangun di Danau Toba Selain itu, Sandiaga mendorong penataan hotel di Danau Toba secara konferensi Yang ini tidak hanya infrastruktur yang dikembangkan Namun juga kegiatan ekonomi kreatif Sandiaga meyakini sebagai kaldera of king Danau Toba bisa terus berbenah dan memastikan wisatawan domestik bisa menikmati Danau Toba Kita doakan saja bahwa sanya gondola atau kereta gantung Dapat segera direalisasikan dalam proyek pariwisata Danau Toba Sumatera Utara Demikian konten ini kami buat Mudah-mudahan menambah informasi untuk kita semua Fora Sumatera Utara Mau lihat